Di depan adalah rumah Pak Jokowi semasa kecil. Sangat sederhana bukan? Sungguh tak disangka-sangka, tokoh sebesar dan sehebat Jokowi tumbuh di rumah yang sangat-sangat sederhana seperti ini. Rumah ini terbuat dari kayu, umurnya mungkin sudah lebih dari 100 tahun. Berdasarkan informasi yang saya peroleh, keluarga Jokowi sejak awal memang tidak berniat merenovasi rumah ini. Kabarnya Pak D. Jokowi sendiri yang meminta hal tersebut. Konon sebagai pengingat jati dirinya, bahwa dia dulu lahir di rumah yang sederhana. Jadi harus selalu bersikap sederhana dan berempati kepada rakyat kecil. Sekedar cerita, Pak D. Jokowi sendiri memang tidak menghabiskan semua masa kecilnya di kampung ini. Namun, saat Almahum Suci Admi mengandung Jokowi, ia tinggal di rumah ini sampai melahirkan. Meski begitu, setiap ada waktu senggang atau hari libur, Jokowi sering main dan menginap di rumah kakek neneknya ini.